Hai guys, salam sehat selalu dan jumpa lagi bersama saya di Om Dona. Kali ini saya mau share tentang pengalaman pribadi saya memelihara lobster air tawa. Pertama kali saya memulai budidaya lobster ini akhir bulan Agustus 2019, sekarang sudah bulan Oktober 2021, berarti sudah 26 bulan guys. Dalam menjalani prosesnya ini, pasti ada yang namanya suka dan buka teman-teman. Untuk modal pertama saya, budidaya lobster ini sudah sampai 1 juta, karena saya memulainya ini dari satu kolam dulu, jadi bertahan. Karena lobsternya ini berada pinak, sekarang sudah ada 9 kolam guys. Rencananya saya masih mau tambah kolam lagi, cuma nanti disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Dulu waktu pelang saya masih 4, sempat saya jualin guys, karena lobsternya ini sudah banyak, kapasitas tempatnya ini sudah penuh, jadi mau gak mau harus dijual. Baik bibit maupun indukan, ya lumayan buat tambahan profit, hobi yang menghasilkan. Sampai sekarang pun, kalau ada bibit yang usianya 2 bulan, dan indukan mulai usia 4 bulan ke atas, misalnya ukuran 4 inci dan 5 inci, saya jual guys. Baik online maupun di opera. Cuma untuk sementara, indukan yang saya jual sudah clear stop guys, karena saya cuma hobi, jadi gak terlalu ngepush ke penjualan. Saya lebih suka merawat dan menjaga kualitas lobster tetap terjaga. Biasanya yang saya lakukan selalu upgrade, jadi lobsternya saya seleksi, yang pertumbuhannya paling cepat, saya pisah, terus saya jadikan indukan, supaya bisa menghasilkan bibit yang berkualitas. Selain itu, air kolam di tempat saya selalu saya jaga, supaya tetap bening guys. Meskipun dasar kolamnya kotor, gak masalah. Karena kalau airnya bening, itu berpengaruh sama warna cangkang lobsternya guys. Kalau di tempat saya, lobsternya itu warna cangkangnya biru, bersih, dan terang. Pada saat pelihara lobster ini, harus senang dulu guys, baru nanti pikirin hasilnya. Karena kalau kita mau menikmati prosesnya, pasti hasil akan mengikuti. Yang penting, gimana caranya lobster yang kita pelihara ini bisa beradaptasi dan cepat beranak pinah. Sampai sekarang pun saya tetap masih belajar, karena untuk bisa sampai ke skala yang lebih besar, itu harus konsistensi dulu, harus setia dalam hal perkara yang lebih kecil guys. Karena kalau hal kecil aja, kita gak bisa bertanggung jawab, apalagi nanti kalau kita sudah diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dulu, aku masih baru belajar kesalahan yang pernah saya lakukan, pernah mengalami namanya mati masal guys. Itu karena kesalahan saya sendiri. Waktu masih baru, saking dari semangatnya, saya beri pangkannya berlebihan. Saya kira itu bikin lobster yang akan cepat bertambah besar, ternyata salah guys. Pakan yang berlebihan, itu menyebabkan kualitas air berkurang, karena kadar amonia yang berlebihan. Jika air kolam sudah keruh, di permukaan air sudah berdusa, dan sudah bau, kalau gak cepat diganti, itu sangat berisiko pada kematian lobster guys. Dari kejadian itu, saya belajar dan cepat melakukan evaluasi. Jadi, solusinya, supaya tidak terjadi mati masal pada lobster, sebaiknya diberi pakan secukupnya saja. Terus, di kolam diberi ikan kecil-kecil, seperti ikan molly dan ikan gafi. Keuntungannya, lebih terminimalisir, terjadinya amonia berlebihan pada air kolam. Dan biasanya, kalau misalkan ada sisa pakan lobster, itu dimakan sama ikan kecil-kecil guys. Kalau di tempat saya, setiap kolam diberi ikan gafi, karena lobster dan ikan gafi ini saling menguntungkan. Dan lobster pun tidak merasa terganggu dengan adanya ikan gafi yang ada di kolam. Jika ada kutu air, parasit, dan jamur yang menempel pada lobster, itu dimakan sama ikan gafi guys. Terus, lobster ini lebih mudah makan yang tenggelam. Sulit untuk bisa makan jentik-jentik yang ada pada kolam. Ikan gafi ini makan mikroorganik di dalam air, juga jentik-jentik yang ada di kolam guys. Jadi, tidak sampai jentik-jentik ini jadi banyak dan tidak sampai jadi sarang nyamuk juga. Keuntungan lainnya, ikan gafi ini juga beranak-pinaknya cepat seperti lobster. Jadi, kalau sudah banyak terus dijual, lumayan buat tambahan profit juga guys. Tujuan saya menceritakan ini, supaya teman-teman, khususnya pemula, tidak melakukan kesalahan seperti yang pernah saya lakukan. Ini contoh sepasang indukan lobster air tawarnya. Saya tangkap supaya kelihatan lebih jelas saja. Satu indukan ini bisa menghasilkan 300 sampai 500 ekor baby lobster. Semakin besar ukuran indukan, semakin banyak produksi baby lobsternya guys. Dalam setahun, indukan lobster air tawar ini bisa bertelur 2 sampai 4 kali. Itu salah satu hal yang paling disukai oleh pembudidaya lobster. Karena bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat. Baik teman-teman, terima kasih sudah nonton. Saya harap video ini bisa bermanfaat. Semoga sukses dan salam capi. Ijim seruput kopi dulu guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.